Masih di momen hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, Tim Damkar Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah baru-baru ini menggelar upacara bendera di lokasi kebakaran lahan. Meski sederhana, namun mereka bangga bisa memperingati hari kemerdekaan sambil menjalankan tugas memadamkan api di tengah hutan. Tim Damkar Penanggulangan Karhutlah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar upacara bendera di lokasi kebakaran lahan desa Luwukanan Kecamatan Tasipayawan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada Sabtu siang. Meski dilakukan secara sederhana, namun upacara bendera berjalan dengan hikmat dengan posisi melingkar mereka memberikan hormat kepada bendera merah putih yang berkibar di atas tiang kayu. Meski digelar secara sederhana, namun mereka bangga bisa memperingati hari kemerdekaan sambil menjalankan tugas memadamkan dan menekan titik api di tengah hutan. Menurut petugas, dilaksanakannya upacara bendera ini sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan kepada para pejuang dan pahlawan yang telah gugur di medan perang untuk kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi muda, mereka tetap berjuang meneruskan cita-cita pahlawan dengan membantu pemerintah berjuang menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Melakukan upacara bendera di tengah kebakaran hutan dan lahan. Ini dalam bentuk apresiasi dan penghormatan kepada para pejuang dan pahlawan yang telah gugur di medan perang. Kami sebagai generasi muda membantu pemerintah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Katingan ini sudah berlangsung sejak tanggal 4 Agustus 2024 lalu. Pemadaman dilakukan petugas melalui jalur menuju titik api yang berada jauh dari Jalan Poros Utama. Dengan semangat pejuang 45, para petugas rencananya akan terus berupaya memadamkan api hingga tuntas. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.